Intro Keinginan Andin memiliki konser tunggal setelah menikah dengan Ipeh beberapa waktu lalu, sepertinya akan segera terlaksana. Ini terlihat di mana 15 September mendatang, Andin akan hadir dengan konser tunggalnya yang digelar di Plenary Hall JCC. Bertajuk Metamophora 15 Years Andin. Dirinya mengaku akan begitu fokus demi mimpi besarnya satu ini. Bahkan Andin dan suami rela menundang omongan demi konser tunggalnya September nanti, di mana setelah pelaksanaan konser tunggalnya, barulah program omongan dilakukan Andin dan Ipeh suaminya. Suami saya mendukung sekali. Dalam arti dukungannya yang paling besar adalah, waktu sebelum nikah saya bilang, emang saya kepengen punya konser di tahun ini. Di tahun yang sama saya menikah. Berarti kalau saya konser, harus nunda dulu kan. Jadi dengan kebesaran hatinya, dia bilang, aku dukung 150% kamu konser. Jadi, kamu harus fokus ke konsernya, baru abis itu kita pikirin, segala ngomongan dan yang lainnya. Makanya, aku gak berani, gak berani, untuk gak fokus juga di sini, karena dukungan dari dia juga udah sangat besar. Jadi, semua-semuanya bener-bener, apa ya, mencurahkan segala energinya lah ke sini. Gak cuma aku doang, tapi dari semuanya. Memberikan dukungan penuh kepada Andin, istri tercintainya, atas konser tunggalnya 15 September nanti, tentu menjadi penyemangat tersendiri, bagi Andin atas prestasinya, di dunia hiburan sebagai penyanyi. IPEH pun meminta kepada Andin, agar istrinya fokus dengan konser tunggalnya, dan tidak memikirkan hal-hal selain konser tunggal Andin 15 September mendatang. Paling wanti-wanti kalau dari Mas IPEH, lebih seperti mulai dari hari ini, sampai tanggal konsernya, aku gak boleh mikirin apapun, kecuali, nyanyinya bagus, gerakannya harus hafal semuanya, selebihnya, bener-bener, apa, itu konser. Gak boleh mikirin penyil-penyilnya, maksudnya semuanya itu udah pikiran posnya masing-masing gitu, jadi aku emang harus mikirin yang di visi aku. Karena dia tahu aku bakal, orangnya gampang stress, gampang panik. Dia tahu aku pasti panik, dia tahu aku pasti stress, jadi jangan mikirin yang bukan di visi aku.